Berbagai inisiatif program telah kami hadirkan melalui kolaborasi Kami mendukung Tentang Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas Kalempa dan calon wira usaha digital di 17 kota melalui Ilung Digital Ima Fashion Road Serta mengumumkan pusat impugasi standar digital Melalui fasilitas Batung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley Mereka mendukung Tentang Indonesia untuk membantu para pendiri start-up di berbagai daerah Memangkan ide bisnisnya dengan didamping para metawalkan yang komunitas Secara mandiri, kami mengembangkan fasilitas ikubasi virtual di Istan Untuk membantu para pendiri start-up di seluruh belasok Indonesia Bertemu para mentor expert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnis mereka Kami juga mengembangkan digital incubator playbook Semua buku panduan, laju berbagai institusi ikubatan bisnis Dalam mengembangkan standar berkulung penampingan bagi para entrepreneur pemula Untuk membantu para pendiri start-up dalam akuntan validasi hidup Merancang produk inovatif, mengembangkan model bisnis, dan yang mahasiskan mereka secara mandiri Kami menghadirkan kundi start-up plus yang merangkum 63 metodologi standar dalam perubahan start-up Dalam menoguk gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kami menghadirkan start-up Merdeka Program pembelajaran performansi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbagai inisiatif program telah kami hadirkan melalui kolaborasi dengan mitra mitra strategis Kami mendukung Telkom Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas, talenta, dan calon wira usaha digital di 17 kuasa Lalu di Ilung Digital Profession Roles Serta mengembangkan pusat ikubasi standar digital lalu di fasilitas Batu Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley Bersama Bekrab, kami mengembangkan backup Bekrab for free start-up untuk membantu para calon pendiri start-up di berbagai daerah mematangkan ide bisnisnya dengan didamping para mentor lokal yang kompeten Secara mandiri, kami mengembangkan fasilitas ikubasi virtual di start-up untuk membantu para pendiri start-up di seluruh perusahaan Indonesia Bertemu para mentor ekspert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnis mereka Kami juga mengembangkan digital ikubasi playbook, sebuah buku panduan dari berbagai institusi ikubasi bisnis dalam mengembangkan standar kulit-kulung penampingan bagi para entrepreneur pemula Untuk membantu para pendiri start-up dalam melakukan validasi hidup, merancang produk inovatif, mengembangkan modern bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara mandiri Kami menghadirkan miti start-up tools yang merangkum 63 metodologi standar dalam mengembangan start-up Dalam menolong gerakan Merdeka Belajar Kaskus Merdeka, kami menghadirkan start-up Merdeka, program pembelajaran performa studi independen bersertifikat untuk berfungsi mahasiswa Untuk berfungsi mahasiswa, belajar di sejati, metodologi, pengembangan produk inovasi teknologi, dengan kurikulum yang setara dengan 20 SPS berfungsi Secara kontinu, kami melakukan riset yang merancang berbagai inisiatif program yang dapat mempunyai para pelaku industri dan berikutan untuk tumbuh dalam ekosistem yang matang dan manusia Dengan kolaborasi dan pemintaan strategis dengan berbagai inisiatif Baik, selamat sore, selamat siang, teman-teman MSIBB CENAM dan juga projelan dari DBB dan juga Bapak Ibu Sekuen Terima kasih Kami mendukung Telkom Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas Alenta dan calon wirausahawan digital di 17 konta melalui Jilung Digital Innovation Loads Serta mengembangkan pusat ikubasi startup digital melalui fasilitas Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley Bersama Mekra, kami mengembangkan backup, Mekra for Free Startup Untuk membantu para calon pendiri startup di bagi daerah mematangkan bidang bisnisnya dengan bidang para metode lokal yang kompeten Secara mandiri, kami mengembangkan fasilitas ikubasi virtual e-start untuk membantu para pendiri startup di seluruh klasen Indonesia Bertemu para mentor ekspert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnis mereka Kami juga mengembangkan digital incubator playbook, semua hukum panduan lagi berbagai institusi incubator bisnis Dalam mengembangkan standar kulit-kulung penampingan bagi para entrepreneur pemula Untuk membantu para pendiri startup dalam akuntan validasi hidup, merancang produk inovatif, mengembangkan model bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara mandiri Kami menghadirkan kundi startup plus yang merangkum 63 metodologi standar dalam pengembangan startup Dalam menolong gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami menghadirkan Startup Merdeka, program pembelajaran performa studi independen bersertifikan untuk membantu mahasiswa mempelajari sejak tidur Metodologi pengembangan produk diokasi teknologi dengan kurikulum yang setara dengan loku ekspresi Secara kontinu, kami melakukan riset dan merancang berbagai inisiatif program yang dapat membantu para pelaku industri dan berpikirkan untuk tumbuh dalam ekosistem yang matah dan kompetisi Dengan kolaborasi dan pemintaan strategis dengan berbagai pihak, semoga MIGTI bisa terus konsisten berkontribusi agar ekosistem industri kreatif digital lokal terus berkembang, jadi semakin banyak Salam hangat, bersemangat dari kami, MIGTI, masyarakat industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi indonesia Tak terasa, sudah 13 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri kreatif digital yang kompetitif dan berkesinabungan di Indonesia Berbagai inisiatif program telah kami hadirkan melalui kolaborasi dengan mitra misra strategis Kami mendukung Telkom Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas, talenta dan calon wira usaha digital di 17 kota melalui E-Long Digital Innovation Launch Serta mengembangkan pusat ikubasi startup digital melalui fasilitas Batung Digital Valley, Jogja Digital Valley dan Makassar Digital Valley Bersama Backup, kami mengembangkan Backup, Backup for Free Startup untuk membantu para calon pendiri startup di berbagai daerah Mengantangkan ide bisnisnya dengan didamping para mentor lokal yang kompeten Secara mandiri, kami mengembangkan fasilitas ikubasi virtual di Startup untuk membantu para pendiri startup di seluruh lokasi Indonesia Bertemu para mentor expert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnis mereka Kami juga mengembangkan digital kubatan playbook, sebuah hukum panduan lagi berbagai institusi kubatan bisnis Dalam mengembangkan standar kulit-kulung penampingan bagi para intervenen pemula Untuk membantu para pendiri startup dalam melakukan validasi hidup, merancang produk inovatif, mengembangkan model bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara mandiri Kami menghadirkan kubatan startup, merangkum 63 metodologi standar dalam mengembangkan startup Dalam melakukan gerakan Merdeka Belajar Kastus Merdeka Kami menghadirkan Startup Merdeka Program pembelajaran performa sendiri inovatif dan bersektifikan untuk membantu mahasiswa mempelajari sejak diri Metodologi pengembangan produk inovasi teknologi dengan kurikulum yang setara dengan seluruh lokasi teknologi Secara kontinu, kami melakukan riset berlangsung berbagai inisiatif program Yang dapat membantu para pelaku industri digital untuk tumbuh dalam ekosistem yang mantap dan mahasiswa Dengan kolaborasi dan pemintaan strategis dengan berbagai pihak, semua pemikir bisa terus konsisten berkontribusi Agar ekosistem industri digital lokal terus berkembang menjadi semakin baik Salam hangat dan semangat dari kami, WIKTI Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia Tak terasa, sudah 13 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri digital yang kompetitif dan berkesinabungan di Indonesia Berbagai inisiatif program telah kami hadirkan melalui kolaborasi dengan Mitra Mitra Statings Kami mendukung Telkom Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas, kalenta, dan calon wira usahawan digital di 17 kota Melalui E-Load Digital Innovation Loans Serta mengembangkan pusat inkubasi startup digital lalui fasilitas Batu Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley Bersama Backup, kami mengembangkan Backup, Backup for Free Startup Untuk membantu para calon pendiri startup di berbagai daerah memenangkan ide bisnisnya Dengan bidang keseluruhan lokal yang kompetitif Secara mendiri, kami mengembangkan fasilitas inkubasi virtual di KISTA Untuk membantu para pendiri startup di seluruh klasen Indonesia Bertemu para mentor ekspert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnisnya Kami juga mengembangkan digital di dalam pembangunan web Semua memanfaatkan kaki berkaitan bisnisnya Dan dalam pembangunan startup di berbagai daerah memperlukan Bagi para penampingan bagi para penampingan pemula Untuk memanfaatkan pendiri startup dalam memperkan validasi ini Merancang produk inovasi, mengembangkan modern bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara mandiri Kami menghadirkan bukti startup di merangkum 63 metodologi standar dalam pembangunan startup Dalam menunggu gerakan pendekat belajar kampus pendekat Kami menghadirkan startup pendekat Program pembelajaran performa Setelah independen bersertifikat Untuk membantu mahasiswa mempelajari sejati Terima kasih 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 Dan validasi hidup, merancang produk inovatif, membangsaan model bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara maniri. Kami menghadirkan di Starampus yang merangkul 63 metodologi standar dalam pengembangan selanjutnya. Dalam menunggu gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami menghadirkan Startup Merdeka, program pembelajaran berformasi studi independen bersertifikat untuk membantu mahasiswa membelajari sejak kini. Metodologi pengembangan produk ilumasi teknologi dengan kurikulum yang setara dengan seluruh kumisasi studi. Secara konsum, kami melakukan riset yang melancang berbagai inisiatif program yang dapat membangun para pelaku universitas. Astagfirullahaladzim, tumbuh. Dengan kolaborasi dan pemintaan strategis dengan berbagai pihak, semoga MIGD bisa terus konsisten berkontribusi agar ekosistem industri kategori digital lokal terus berbentang, jadi semakin banyak. Salam hangat, betul semangat dari kami, MIGD, masyarakat industri kreatif teknologi, informasi, dan komunikasi Indonesia. Tidak terasa, sudah 13 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri kreatif digital yang kompetitif dan berkesinat. Tidak terasa, sudah 13 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri kategori digital yang kompetitif. Tidak terasa, sudah 14 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri kategori digital yang kompetitif. Tidak terasa, sudah 15 tahun kami hadir dengan visi dan meningkatkan ekosistem industri kategori digital yang sama kami. Jangan ada yang untuk Unyout terlebih dahulu Dan jangan ada untuk mencoba Saksikan terlebih dahulu ya teman-teman ya Karena kita mencoba untuk Menjalankan ini dengan baik dan aman Dan saya harapkan teman-teman Semua yang disini yang bisa Open camp Di harapan untuk open camp Sekali lagi bagi teman-teman yang bisa open camp Di harapan untuk open camp Baik, begitu teman-teman Baik, teman-teman semuanya Kita boleh saja pada Kesempatan sore hari itu Sumpah lu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga salam sikap saya ini bisa Merepersetaskan kenyaman dan kedamaian Bagi teman-teman semua yang ada disini Sebelum itu Kita mulai Sumpah Selamat datang terlebih dahulu Untuk beberapa pihak Yang sudah datang pada Sore hari ini Yang kami hormati Yang pertama Yang keduaan penasehat MIKTI Sekaligus CEO Aobank Yaitu Bapak Ibn Alkoyong Dan kemudian Yang kami hormati Ketua Umum MIKTI Yaitu Bapak Adi Santi Atau yang mewakilkan Dan selanjutnya Yang kami hormati Kepala Divisi Talantan MIKTI Yaitu Bapak Ibn Singawan Atau yang mewakilkan Selanjutnya Selanjutnya Yang kami hormati Kepala Program MIKTI Yang sudah hadir Atau yang mewakilkan Dan juga para mentor Mentor yang kami hormati Yang sudah Berkenal untuk hadir Pada kesempatan Kalian Baik Teman-teman semuanya Yang sudah hadir juga Saya ucapkan terima kasih Seperti biasa Saya Dio disini Hadir untuk menyapa Teman-teman semuanya Dan disini Kita akan bertemu lagi Dengan saya Sebagai host Dan nanti Kedepannya juga Akan ketemu saya Juga teman-teman semuanya Yang Dimana Kita akan terus Berkomunikasi ya Untuk Bancarnya Acara Ataupun program MSIB Batch 6 ini Teman-teman semuanya Baik Teman-teman semuanya Bapak Ibu yang Sudah hadir pada Kesempatan kali ini Biasanya Dimikti itu Ada pantun terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya Teman-teman Tapi Saat ini Izinkan saya Untuk berpantun sendiri ya Tidak ada Ini ya Tidak ada support Dari kata-kata cakep Biasanya itu Kita minta tolong nih Kepada teman-teman Seperti Fadila Mungkin Untuk support Kata-kata cakepnya dong Gitu ya Nah Saat ini Kita Izinkan saya Untuk Berpantun sendiri Terlebih dahulu Nanti kalau Di akhir Kita coba Untuk pantun rame-rame ya Teman-teman ya Oke Baik Saya kumbang mencari makan Terbang seiring Di tepi kali Selamat datang Kami ucapkan Moga diiringi Restu ilah Baik teman-teman semuanya Kita akan memulai Opening ceremony ini Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Jadi teman-teman semuanya Yang bisa Membuka webcamnya Kami harapkan Dan kami minta Untuk membuka webcamnya Dan selama Lagu Indonesia Raya Dilakukan Teman-teman semua Yang ada disini Dimohon untuk Dimilu suaranya Dan diminta Untuk berdiri Teman-teman semuanya Baik Bisa dimengerti ya Teman-teman ya Sekali lagi Kita akan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Teman-teman semuanya Nah Kita minta Teman-teman semua Yang ada disini Untuk bisa Open camp Dan kemudian Bisa di mute Term bidang dulu Suaranya Dan kita minta Teman-teman semuanya Untuk berdiri Baik Para hadirin Yang hadir pada Opening ceremony Sore hari ini Diminta untuk berdiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik Baik Teman-teman semuanya Terima kasih Atas kesediaan Teman-teman semua Yang sudah berdiri Dan Menyanyikan bersama Dan melakukan bersama Lagu Kebangsaan kita Yaitu Indonesia Raya Baik teman-teman semuanya Sebelum kita melanjutkan Ke acara Selanjutnya Sepertinya Saya ingin Melihat dulu Kehadiran Dari teman-teman yang ada disini Mungkin disini Boleh dong Kasih Reaction Angkat tangan Reaction Hand up Untuk teman-teman golang Yang sudah hadir Boleh ya teman-teman golang Yang sudah hadir Berapa banyak Oke Wah Siap lagi nih teman-teman golang Yang sudah hadir Oke Angkat tangan Angkat tangan Bukan tepuk tangan Tapi angkat tangan Angkat tangan Teman-teman ya Oke Oke Iya Oke Hampir full Ini ya Full house ya teman-teman ya Teman-teman golang Boleh diturunkan lagi tangannya Dari learning Belang Kita coba Sapa lagi dari learning Data analis Teman-teman data analis Please Reaction Teman-teman data analis Boleh rekan ya Teman-teman ya Oke Kita turunkan lagi Sekarang data science Data science Silahkan Reaction ya teman-teman Data science ya Oke Angkat tangan ya teman-teman Oke Sip Boleh diturunkan lagi teman-teman Thank you Baik Terlanjutnya dari Full staff developer Mana nih Teman-teman dari full staff developer Angkat tangannya dong Teman-teman dari full staff developer Oke Turunkan lagi teman-teman Kita mau dengar lagi nih Dari flutter Mana nih flutter Flutter Oke Menarik banget Selamatnya Oke Balik turunkan lagi teman-teman Baik teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah hadir Di tengah Kesibukan teman-teman Mungkin ada yang Saat ini masih di kampus Atau yang di rumah Atau yang dalam perjalanan Bisa hadir disini Terima kasih banyak Teman-teman boleh Diturunkan lagi Tangannya ya teman-teman ya Nah Baik teman-teman semuanya Disini Tidak hanya teman-teman yang hadir Tapi juga ada beberapa Topi-topi Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Datunya ada mentor teman-teman Nanti kita akan lihat nih Kita bisa menyapa mentor-mentornya Baik teman-teman semuanya Selanjutnya kita akan Pindah ke acara Berikutnya Yaitu Sangutan oleh Ketua Umum Midi Yaitu Bapak Andi Zaki Baik kepada Bapak Andi Zaki Atau yang mewakilkan Diversilah Oke Haleluya Selamat datang Bapak Andi Zaki Bisa Bapak Apa kabar Alhamdulillah baik Sehat Oke Selamat datang Assalamualaikum Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Buat Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Sebelum ini saya mau sapa dulu yang hadir disini Nanti akan bergabung di kegiatan kita hari ini juga Pak Inshal Toyo ya, beliau dewas penasihat di sini Yang juga CEO Alopec, teman-teman yang K-poper mungkin juga Yang biasa berliki karena Alopec, nanti bisa terkena CEO-nya disini Lalu juga disini ada Mak Ibnu ya, ketua divisi talentanya Nisti Ini beliau yang menjadi dalang sehingga terlaksananya program Nisti Divisi ini Lalu saya juga dapat informasi disini ada Bapak-Bapak dosen Mungkin ada Ibu juga gitu ya, ada Pak Yusuf Antor, Pak Iqbal Maulana, Pak Arnadi, Pak Setiaizi Salam kenal Bapak-Bapak dosen Terima kasih bahwa Bapak sudah bekerja sama Nisti Untuk membantu dan mendorong mahasiswa-nya terlibat di program ini Halo teman-teman mentor dan eksekutif dari program Nisti Divisi Jadi ada Mak Deo, ada Pak Raja dan sebagainya Juga ada alumni-alumni dari program Nisti Divisi ya Yang Ibu hadir juga disini dan tentu para mahasiswa yang bergabung di Nisti Divisi ini Saya mau share screen, saya mau cerita sedikit mengenai apa itu Nisti Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, nah ini tadi kalau Mas Deo absen dari teman-teman ini di bagiannya apa aja gitu ya Kalau saya maafkan ini dulu ke teman-teman Siapa di sini? Boleh ditulis di chat ya? Ini chatnya diaktifkan ya seperti ya? Kita aktifkan ya? Oke, jadi boleh di chat ya? Nanti kita lo di chat gitu Siapa di sini yang punya mimpi gitu Status saat bisa terjadi di perusahaan startup, di perusahaan digital atau di unique formnya Indonesia Boleh tulis saya, aku bisa silahkan tulis ya Mimpi itu harus disampaikan Wah banyak Oke luar biasa ini Ambo Karang? Gak banyak lagi Kalau tadi using cornel ini Karang saya mau tanya lagi Siapa di sini yang punya mimpi Bisa kerja di Google Dilingin Di Facebook Di Meta Di Silicon Valley Wah ini juga banyak ya Oke kita aminkan nih doanya Sekarang Sekarang Ini terakhir Siapa di sini Yang punya mimpi Bisa punya startup Boleh ketik startup Saya mau punya startup Saya startup Silahkan ya Wah Bapaknya tuh Saya mau bapak lah Bapaknya Bismillah startup Saya mau punya startup Amin Ya kita mulai dengan doa ya Ini teman-teman baru saja mengetik doanya Semoga tertabul Apapun mimpiannya gitu Nah Harapannya Ini juga salah satu tangganya Teman-teman untuk pergi ke sana ya Nah Jika mau perkenalan dulu Miki ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Miki ini sebuah organisasi Ini Isinya adalah teman-teman pelaku Istri kreatif digital Sekarang dikenal dengan startup ya Ini berdiri kelima bulan tahun yang lalu Ini tahun ke Sekarang kita mulai masuk Tahun ke-16 Yang Isinya satu saja tentunya Kita pengen ini punya ekosistem Industri digital yang Bagus Yang kompetitif Yang sehat gitu Dulu ketika berdiri Miki Kita belum kenal itu yang Injilannya separat Maka ketika sekarang Industri digital tumbuh bagus Kami merasa bahwa Ini sudah ada di atas yang baik Ekosistem ini harus terus dikuatir Nah untuk menuju ke misi tersebut Miki punya Tusunan pengurus seperti ini Jadi pengurusnya itu ada yang Fokus ke talenta Ke pengembangan para Indus diri Mentor Lalu berjejarin dengan pemerintah Industri Komunitas Dan juga komunikasi dan pengembangan organisasi Kalau teman-teman lihat nama-nama disini Dan nanti mau googling Ini adalah orang-orang Yang memang punya Jejarin Dan juga para praktisi Yang sudah sangat Lama bergerak di Industri digital Indonesia Jadi saya sebut Salah sebetulnya Contohnya ada Lalu selain dewan pengurus Ini juga ada dewan Kisah Masyarakat untuk bergabung Memberikan Untuk kita semua disini Ada Pak Indra Otoyo Ada Pak Arvin Pak Nyahyana Bululi Dan juga ada dewan pengawas Ini juga dewan pengawas Adalah para senior Yang memang punya Pengetahuan Dan pengalaman Industri Kreatics Dan di Digital Ini konsep MISTI Jadi Di MISTI Kami percaya bahwa Kalau mau bangun Industri Itu mulai dari Komunitas Jadi ini Sumber daya Yang dibutuhkan Di Industri Kita ini Industri Digital Kita tidak butuh Batu barang Kita tidak butuh Semen Kita tidak butuh Bahan Hasil Pertanian Sumber dayanya Di Industri Kita ini Industri Kreatic Digital Itu Talent Jadi Manusianya Maka Untuk menubuhkan Industri ini Harus mulanya dari Bangun komunitasnya Setelah komunitasnya Bagus Maka Akan hubuh Talent yang bagus Talent yang bagus itu Akhirnya Yang akan menubuhkan Talent Jadi ada Para pendiri yang Potensial Yang punya Bagat bagus Yang punya Pengetahuan bagus Yang akhirnya Menubuhkan Satu Startup Setelah itu Tumbuhlah dari situ Startup Startup yang unggul Ketika Startup yang berkembang Startup dari Jadinya kecil Menengah Dan akhirnya besar Menjadilah sebuah Industri Nah ini kami Kami percaya bahwa Ini untuk menubuhkan Ujungnya kita punya Industri yang bagus Lewat Panel seperti ini Yang dibawah adalah Aktivitas yang dilakukan oleh NICSI Ini beberapa program yang sudah dilakukan oleh NICSI Mulai dari pengembangan seller Pengembangan startup Incubasi Termasuk juga Kami merilis Beberapa Hasil kajian Yang diharapkan Ini bisa membantu Teman-teman Mengelola incubator Mengelola incubator Lebih baik Teman-teman founder Kalau bangun startup Itu Proses Manajemen inovasinya Juga baik Lewat Startup Dan lain-lain Jadi yang dilakukan oleh NICSI Termasuk Salah satunya Lewat program Apus DKI Ini yang jadi salah satu latar belakang kami Melihat bahwa Program Satus Merdeka ini NICSI perlu terlibat Jadi Setiap 3 tahun sekali NICSI melakukan riset Ini riset terakhir Kami Kami coba netting Apa sih masalah yang terjadi Startup Ternyata Startup di Indonesia itu Problemnya itu secara umum 3 Yang pertama adalah talent Kali saya bilang Ini industri yang butuhnya Itu sumber dayanya talent Orang Dengan kualitas yang baik Masalah pertama ini Kuantitas dan kualitas Yang kedua Perlu lebih banyak mentor Dan yang ketiga Perlu keunggulan teknologi Ini tiga-tiganya Semua adalah Sumber daya Nah Itu yang tidak datang belakang Karena NICSI berharap Lewat program ini Nanti kita punya banyak talent Yang potensial Talent di bidang digital Mulai dari Apa programming gitu ya Data analis gitu Data science dan lain-lain gitu Yang nantinya Ini bisa mengisi kebuncuran Saat Yang saat ini lagi berkembang dengan baik Dan yang kedua Lewat program ini Kami juga berharap Teman-teman yang punya talent Potensial tadi Bisa bertemu dengan mentor-mentor yang berkualitas gitu Ini mentor-mentor yang berkualitas Programnya Mentor-mentor yang luar biasa loh Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini Nah Ini yang didatang belakang Ini adalah Gatakan Program MSIB Fokusnya adalah Studi independen Yang fokus ke Tema-tema ini Pengembangan Teknologi kreatif Dan bisnis analis Berbasis Data dan AI Jadi ini Memang yang ini Fokus untuk Program MSIB MSIB Di Global Selamat datang Untuk semua teman-teman Dan terima kasih juga Untuk kolaborasi dari semua Aku Lalu juga Para pengelola Program Studi independen Semoga Ini jadi Journey yang Menyenangkan Buat seluruh Peserta ya Buat seluruh Maasih gua Dan Berdampak Berimpak Positif Buat teman-teman Dan juga buat institusi digital di Indonesia Demikian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Andi Zaki Salat buku Tua Umum Miti Luar biasa ya teman-teman Ya tadi Menyampaian dari Bapak Andi Zaki Yang gimana Kita harus tahu dulu Kulis kita mau jadi apa Dan Tadi ditanyakan terlebih dahulu Luar biasa Dan semoga ini menjadi doa dan penyemangat Di awal opening ceremony ini Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Untuk Bapak Andi Zaki Baik teman-teman semuanya Selanjutnya kita akan Berpindah ke kata sambutan Oleh Kepala Divisi Talata Miti Yang diwakilkan oleh Bapak Ibnu Sina Wadi Kepada Bapak Ibnu Sina di Persilakan Oke terima kasih Kak Teo Dan juga Pak Andi Selalu kenal semuanya Saya Ibnu Biasa dipandungkipun ya Saya sebagai Ketua Divisi Talata dari Miti Dan sekaligus hari-hari Saya juga sebagai entrepreneur Mempunyai perusahaan software yang di Bandung Yang sudah umur 15 tahun Jadi Bandung saya itu dulunya programmer Jadi teman-teman Harus semangat Bahwa Waktu jadi entrepreneur Program Pemukisan Banyak teman-teman saya Yang backgroundnya adalah programmer Jadi jadi entrepreneur Jadi pebisnis Bisa menangkahi semua orang Jadi teman-teman Harus semangat Nah paling sedikit cerita aja ya Tentang Perjalanan Gimana caranya Program Pemukisan Ada banyak step-by Step Step pertama Sudah pasti adalah Kita memulai Start Apa sih yang dimulai Nah ini teman-teman Salah satu langkah Memulai disini Sebenarnya kita kumpul semua disini Kita memulai untuk belajar Kita memulai untuk Melangkakan kaki Di dunia yang Kita belum tahu nih Akan berhasil atau enggak Tapi at least kita sudah mencoba Untuk melangkakan kaki yang Lebih baik Jadi ya Tolong dimanfaatkan Sebaik mungkin Bahwa ini adalah Jalan yang baik Untuk teman-teman nanti Bisa Sukses di masa depan Saratnya satu Saratnya harus Termotivasi Karena musuh terbesar ya Musuh terbesar dari program NSIB Adalah motivasi Teman-teman Motivasi hilang tengah jalan Itu akan buyar Akan hilang semangatnya Akan ketinggalan teman-teman Jadi tolong-tolong Ketika Motivasi kalian Sudah goyang Langsung Langsung Ngobrol sama Kak Dio dan Tim Saya Butuh motivasi nih kak Saya bingung nih kak Saya Ketinggalan nih kak Tolong-nong Bisa enggak ada solusinya Bisa enggak dibantu Nah itu Salah satu hal yang Harus dimiliki oleh teman-teman Yaitu motivasi Karena Kalau enggak ada motivasi ya Kita akan masukin Itu dari kuping tanah Keluar pinggiri Akan enggak masuk Dari bangun Nah itu ya Jadi Cara saya Motivasi penting Nah Selain saya Sebagai Entrepreneur Google Cloud Developer Expert Ya Jadi kalau teman-teman Tahu ada GDI Ya GDI Android Dalam hal yang saya Dulu 5 tahun GDI Android Kemudian saya tidak menjadi GDI Google Cloud Dan Banyak mengisi acara Tentang Google Cloud Nah artinya sini Teman-teman Mau di-teman Mau di-teman Mau di jalur Android Jalur PHP Jalur UTEK Semuanya penting Gak ada yang bilang Wah Ini pakai PHP Udah jadul Bauslah Gula Bahkan sekarang Banyak orang-orang yang Udah Nyobain semuanya Malah pengen balik yang Tandar Balik yang emang Yang kuasain Balik yang emang Ya sesuai kebetulan aja Bukan sesuai Tapi sesuai kebetulan Jadi semua jalur ini Sama pentingnya Jadi gak ada yang A lebih bagus Baik teman-teman semuanya Mohon maaf Mungkin sedikit Ada lagging ya Sinyal dari Bapak Inu Jadi kita tunggu beberapa saat Bye Baik Baik Mohon maaf teman-teman semuanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini Sepertinya karena Terkenal dalam koneksi jaringan Oleh Bapak Ibu Sinawarti Nah saya sudah kembali Oh sudah kembali Oke Baik Terima kasih Baik 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 saya tingkat aja Intinya Bermanya sama Kita semangat belajar Dan kalau ada kenalan Tolong kabar ini cepat Ya Jangan sampai Kita bilangnya Ketika udah mau beres Kita ketika jauh Baru ngelapor ke Kadyo Jadi kita bareng-bareng untuk menuju kebaikan sama kami Itu aja dari saya Assalamualaikum Bapak Terima kasih Bapak Luar biasa teman-teman semuanya Kalau tadi dari Bapak Adi tadi kita mendengar bahwasan yang baru itu penting Nah kalau dari Bapak Ibu kita bisa mendapatkan Ini yang poin ya teman-teman ya Kalau misalnya jika mempunyai kendala Itu tolong disampaikan begitu ya Karena sharing is caring teman-teman Jadi teman-teman itu tidak single factor Ada ekosistem yang kita buat disini Dan disitu teman-teman bisa memanfaatkannya Bisa meminta bantuan ke kita Yaitu para mentor-mentor kakak yang hadir disini Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Sudawadi yang sudah menyampaikan arahannya dan sambutannya Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh perwakilan dosen pendamping program FSIB Bej 6 ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Ansori Kepada Bapak Yusuf Ansori dipersilakan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang menjelang sore Selamat sore karena kebetulan saya berada di lokasi Wita Wakti berusia tengah Jadi sudah kurang lebih jam setengah Oke, salam kenal semuanya yang saya hormati Ketua Umum ya Bapak Andi Laki Kemudian CEO Kepala Divisi Mentor Dan seluruh tim Mikti Yang sudah bekerja keras Yang salah satunya sebenarnya ini adalah Kalau kita kembali ke dasar negara ini adalah Tujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa Itu tujuan mulianya dengan proses seperti ini Izin memperkenalkan diri Nama saya Yusuf Ansori Saya berasal dari Universitas Tanulako di Sulawesi Tengah Oh iya, tak lupa Salam hormat kepada rekan-rekan Pendamping program yang lain Ada Pak Setiaji Pak Karnadi dan Pak Iqbal Selamat sore Saya mau cili teman-teman DTT Ingin sedikit sharing tentang Apa sih fungsi DTT di program ini Di pergiatan ini Jadi kurang lebihnya Kami bertugas diberi amanah Di mitra ini Sebagai pendamping Baik pendamping mitra Ataupun pendamping kepada mahasiswa Tadi lebih banyak sih fokusnya kepada mahasiswa Nah apa yang didampingi Apa yang tugasnya Di sini kami Sebenarnya menjadi Medikator ataupun fasilitator Jika-jika terjadi Ada hal-hal Yang Tidak diinginkan Ini saya sharing aja Beberapa kasus Di MSGP yang sebelumnya Di tempat yang lain Misalnya Ada mahasiswa mengundurkan diri Nah ini juga Atau ada mahasiswa yang Bermasalah Tidak Melakukan kewajibannya Melapor Membuat logo Nah itu juga Perlu diketahui oleh DTB Karena itu akan menjadi Bahan Audit Bahan review Dan bahan laporan kami Kepihak MSGP Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi untuk Khususnya kepada adik-adik mahasiswa Nanti Karena kami di sini Ditugaskan kurang lebihnya Empat orang Tinggal nanti Mitra membagi Ke Mahasiswa itu Berapa-berapa orang Mungkin lima puluhan orang Ya kalau tadi Dua ratus Dua ratus Mahasiswa Alhamdulillah Lalu tadi Pencapaiannya belum luar biasa Dari Yang sebelumnya Berapa tadi Pak Deo ya 50 ya Yang sebelumnya 100 Naik Dua 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 Luar biasa Pencapaian MIKTI Itu sebenarnya Salah satu pengakuan MSGP Kepada MIKTI Bahwa MIKTI Eh Apa namanya Bagus Saya ingin diberi amanah yang lebih Tengkar Eh Saya ingin Juga Menambahkan Nah ini untuk adik-adik mahasiswa nih Khususnya nih Supaya adik-adik bisa Apa namanya Lebih termotivasi Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Ibnu tadi Atau Ya Mas Ibnu ya Soal motivasi Dengan Mas Zaji Itu sebenarnya kunci-kunci untuk adik-adik Dan sukses nih Ya Dunia sekarang sudah Jauh-jauh tantangannya Daripada generasi Mungkin generasi saya dengan Mas Zaji Mas Ibnu Yang punya tantangan di Waktu yang itu Sekarang Jauh berbeda Jadi kalau kita hanya Rebahan Mungkin ya Wah itu agak sulit kayaknya Kalau cuma rebahan-rebahan terus Jadi Mulailah kita berjuang Jangan sampai kita Menyesal Karena adik-adik ini Ingat Adik-adik ini sebenarnya Mendapat Suatu apa ya Pengalaman luar biasa Kalau adik-adik ini Cuma hanya di kampus Ya ketemunya dosenya itu-itu saja Suasananya itu-itu saja Hari ini Adik-adik mulai dibimbing oleh profesional Jadi Saya sudah lihat profil-profilnya nih Orang Mikri Semua Google Wah agak susah saya ngapalinnya apa semua yang jelas Banyak banget prestasinya Nah ini Kesempatan yang luar biasa Untuk adik-adik Mendapatkan Ilmu Ya jadi Kalau saya bilang ya Jangan malu bertanya Mumpung orang yang ditanya nih Orang profesional Kalau yang ditanya juga yang tidak profesional ya Mungkin jawabannya kurang profesional Ini orang profesional Secara Ilmu Sebanyak-banyak Ya Ya Kemudian Nah ini juga mungkin untuk kita semua Ya Untuk mungkin mitra DPV Dan Mentor Saya belum melihat rekam jejak mahasiswa Mungkin bisa saja di mahasiswa ini Ada yang menurut informatik Ya kan kalau saya lihat tadi Ininya kan ya Apa namanya Programnya kan Bolang Data analisis Data sains Dan itu kan lebih ke informatikaan Bisa jadi nih Ini pengalaman yang sebelumnya Banyak yang menurut ternyata mahasiswa nih Tak kurang cocok Bagaimana mereka mengatakan kami loh Dari ini Bahasa Inggris Disuruh bikin game Pusing Nah ini Mungkin jadi Ini kita bersama Penghatian kita bersama Kira-kira Bagaimana kita mengupayakan Supaya Ini semua menjadi berhasil Baik ya Dan ada-ada juga Jangan takut nih Saya Sudah dorong memang nih Jangan takut ngomong Begurannya bilang Pak Om Mas Kami ini Tidak punya basic Jadi Mohon Bimbingan Yang lebih sabar Nah Bilang aja ke mentornya gitu Tidak apa-apa Supaya Apa namanya Tujuan kita semua tercapai dengan baik Ya Dan kemudian Apa namanya Jadi saya 1 menit lagi ini cerita Jangan sampai kayak mahasiswa saya Jadi di semester 5 Semester 6 Barulah mahasiswa itu Ngadu Mengeluh Pak Saya Ini Salah jurusan Telah Terlaku Banget Kalau sudah Semuanya Terlaku Ngomong Salah jurusan Mitriks ini Ibarat mandi Bahasa mandi sekalian Maksimalkan kemampuan Sumber daya yang ada untuk menyerap Sebanyak Maksimalkan Barangkali itu aja sih dari saya Nanti kelamaan Dan Salam kenal semuanya ya Bapak Ibu Ini Salam hormat Mohon Kesabarannya Membiting adik-adik Dan Kita tahu bahwa Ini adik-adik Bisa jadi juga Backgroundnya berbeda Ya Kita harus Mungkin Meluangkan Kesabaran Lebih luas Melampangkan dada Lebih luas Sudah bisa jadi juga Ada yang adik-adik ini Lokasinya yang Mohon maaf Mungkin Tidak dalam satu area yang Zona nyaman semua Mungkin ada yang di Apa ya Daerah-daerah Apa ya Mungkin Mohon maaf Kalau Kayak saya kemarin Kami punya Bimbingan itu Ada yang di Papua Itu kan kadang Susah jari dengan tuh Nah ini Dimohonkan kepada Mitra Pembimbing Untuk kita Lebih apa ya Lebih meluangkan Kesabaran Untuk yang Kondisi-kondisi Seperti itu Kadang kita kan berpikirnya Ideal semua Padahal Mungkin di lapangan ada Kadang yang sesuatu Tidak ideal Ya Tapi ya Bukan hanya Mitra Adik-adik pun harus tetap Semangat Eh Karena Sebagus apapun Mitra memberikan Apa namanya Impuls Ya Kalau Kita sendiri Tidak bisa Merespon itu dengan baik Ya mungkin itu akan Jadi kurang maksimal Barangkali itu aja Dari saya Saya ucapkan Terimakasih Dan Adik-adik Selamat berjuang Terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terimakasih sekali lagi Mengucapkan kepada Bapak Yudupak Tori Salah aku perwakilan Dari dosen penamping Program MSIB Batch 6 Mitri Baik Teman-teman semuanya Selanjutnya Yaitu adalah Seremoni pembukaan Program MSIB Mitri 6 Oleh Ketua Umun Mitri Kadir Talenta Dan juga Dewan Penasehat Mitri Serta Kepala Program MSIB Mitri Batch 6 Baik Dan kami juga Mengucapkan salam datang kepada Bapak Indra Uto Yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Dan pada Kesempatan kali ini Untuk seremoni pembukaannya Belum pernah mungkin Ekonomi Digital Seperti hari ini Ya Perkembangannya sangat luar biasa Tentu didukung oleh Penyebaran ICT Jaringan mobile Internet Yang juga Makin meluas di Tanah air Begitu Dan ini juga Merubah cara-cara kita Berinteraksi Kita lihat kalau Ecommerce begitu Hari ini bukan lagi Sesuatu yang luar biasa ya Karena kita sudah Menjadi hal yang keseharian Itu ini karena juga Tentu pengubahnya Karena transformasi digital Semua bergesek Berubah ke digital Kemudian Ada COVID Yang membuat kita Kemudian mengadop digital Lebih cepat ya Diakselerasi Dan juga Teman-teman milenial ini Yang sudah native-nya Biasa menggunakan teknologi Jadi kalau kita lihat Dengan adanya Berbagai macam Disruksi tadi Saya tadi sampaikan Ecommerce bukan lagi Hal yang luar biasa Teknologi yang sudah Keseharian kita Kemudian sektor-sektor lain Juga berubah ya Kita lihat Kesehatan yang Kita gak pernah terbayang Sebelumnya Sekarang kita bisa konsultasi dokter Secara online Dan kemudian Obatnya juga Dikirim ke rumah Begitu Dan kita boleh miri dokter Secara Personal Kita boleh pilih sendiri Kemudian Ada rating-rating Dari dokter itu sendiri Yang nanti Membuat kita Tentu bisa menilai Mana yang Banyak direkomendasi Itu serasa Belum pernah terjadi Dengan juga Food delivery Sekarang sudah menjadi Hal yang biasa Nah ekonomi digital ini Kan juga harus didukung oleh Sistem keuangan digital Nah makanya Di tengah-tengah Dari sistem Ekonomi digital Ditopang oleh Sebuah sistem Saya sebutkan embodied Finance Sistem keuangan Yang melekat kepada Sistem ekonomi digital Untuk apa Untuk nanti Bayar-bayarnya Secara digital Kirim-kirim uangnya Pakai digital Kemudian Pembiayaan-pembiayanya Menggunakan digital Begitu ya Nah ini Kemudian Cara kita bekerja Juga di sisi Backroom Operasinya juga Sudah sangat berubah Cara kita bekerja Berubah Tidak lagi semua harus fisikal Kita melakukannya Dengan cara-cara Hybrid Working Seperti yang kita Lakukan hari ini Juga hybrid Kalau ini sekarang Totally digital ya Tapi Cara-cara bekerja Dari manapun Ya Flexible working Sudah menjadi sesuatu Yang diadopt Berbagai macam Kegiatan Kegiatan bisnis Kemudian Kita lihat juga Bahwa sekarang Customer itu Menjadi Penentu Customer itu jurinya Jadi oleh karena Itu perusahaan-perusahaan Sekarang Berlomba-lomba Untuk bisa Obses Memberikan solusi Kepada customer Sehingga muncul Berbagai macam Inovasi Inovasi Untuk bisa memberikan solusi Yang Tepat Bagi customer Dan kelihatannya Kita tidak bisa Memaksakan diri Untuk memberikan semua hal Karena itu Kita harus melakukan Kolaborasi Jadi sekarang Eranya kolaborasi Kita kuat dimana Partner kuat dimana Misalnya fintech Dengan bank begitu Berkolaborasi Sekarang untuk Top up E-money Bisa dari bank Dan sebagainya Jadi kita sudah masuk Kepada era kolaborasi Dimana Siapa yang akan Unggul ke depan itu Yang pintar berkolaborasi Tadi ya sudah saya sampaikan Pengubahnya itu adalah Digital Dengan digital ini Menjadi driver Dari perubahan Kemudian Dipercepat oleh Adanya Pandemi Kan juga Enablernya adalah Anak-anak muda Yang memang Natifnya sudah biasa Dengan Adopsi teknologi Dibanding Usia-usia saya ini Ya Mungkin Lebih ke Digital native Ya kita Pengguna Apa Karena Karena keadaan Maka kita menggunakan digital Tapi kalau anak-anak milenial Gen Z itu kan memang sudah Pengguna native dari digital Oleh karena itu Siapa yang Dia beradaptasi Dengan digital ini Dan juga selalu Melakukan inovasi secara kreatif Ya dan Tentu menghadap digital Dialah yang akan Survive di era Kedepan Nah kalau kita lihat dari Perjalanan Perkembangan dari Peradaban dan Industri Kita berubah dari Waktu ke waktu Mulai dari Era pertanian Teknologinya pertanian Itu industri 1.0 Kemudian masuk ke Era Manufacturing Ya dimana mesin-mesin Industri Kemudian dibuat ya Kemudian Manufacturing itu dibantu Oleh berbagai Menteri teknologi Produksi Kemudian masuk ke era Industri ketiga Yaitu di era IT Dimana otomasi terjadi Menggunakan teknologi Informasi untuk Berbagai macam Proses-proses di dalam Perusahaan Dan sekarang kita masuk ke Era industri 4.0 Dimana antara fisikal Dengan digital Sudah melebur Ya kita sudah Antara industri juga Melebur Antara keuangan dengan Kesehatan melebur Antara transportasi dengan Keuangan melebur Ini sudah terjadi Yang namanya Integrasi Dengan adanya Industri 4.0 Dan sudah Memadukan antara Virtual dan digital Dan mulai menggunakan Data analitik Artificial intelligence Untuk supaya Solusi-solusinya Semakin Relevan Semakin Impactful Semakin produktif Dan kita sudah mulai Masuk lagi sekarang ke Era digital berikutnya Yaitu Sustainability Dimana Human People at the center Keberlanjutan dari Kehidupan ini menjadi satu Yang harus diutamakan Apapun yang kita lakukan Kalau tidak membuat Ini berlanjut Tentu itu Akan sia-sia Oleh karena itu Kita bicara sekarang Keberlanjutan Dengan People Manusia Ada di tengah-tengah Dan bagaimana Ciptakan Suatu Kemampuan Dari Perusahaan Ataupun ekonomi Lebih tahan Terhadap Disrupsi Ataupun Turbulensi Nah kita lihat Perkembangan teknologi Antara lain sekarang Masuk ke AI ekonomi Dimana Teknologi digital Dengan data analitiknya Kemudian Data ini Bisa memberikan Berbagai macam Insight Dan kemudian Menjadi Assistant Menjadi Intelligent Assistant Bagi manusia Dan oleh karena itu Dengan adanya AI ini banyak Sektor-sektor yang Tergantikan oleh AI Oleh robot Seperti Kita lihat di sini Manufacture Itu sudah banyak Diganti oleh robot Transportation Storage Administrasi Publik ya Sektor terkeuangan Juga kita lihat Mulai tergantikan Tapi ada hal-hal yang Tidak tergantikan Misalnya kesehatan Tetap dokter itu Ya harus orang ya Scientific Technical Communication Ya harus Orang begitu ya Pelayanan Di hotel-hotel Atau pelayanan Pelayanan di Hospitality itu juga Harus tetap Sektor itu membutuhkan Manusia Human touch Begitu ya Pendidikan apalagi ya Buru-buru Dosen Itu adalah Tetap sangat dibutuhkan Untuk membentuk Sisa siswa ya Yang tentunya Secara Tidak hanya intelektual Tapi juga Secara Etika Spiritualitas Juga Dikembangkan Begitu Karena itu Era ini Perkembangan AI Yang sangat cepat Saya rasa Ujungnya Tetap teknologi ini Adalah menjadi Tools ya Tapi manusia Yang harus di depan Oleh karena itu Machine Ini sebagai Mungkin tugasnya Menjawab Tapi manusialah Membuat pertanyaan-pertanyaan Teman-teman semua ini Harus menjadi Manusia yang bisa Create Pertanyaan-pertanyaan Teknologi tentu bisa Digunakan untuk Menciptakan Solusi-solusi yang Tepat Nah ini Apa implikasinya Bagi talenta Kita lihat sekarang Dengan perkembangan teknologi Menuju Industri 4.0 ini Demand terhadap Tenaga kerja itu Menurun Sementara Supply-nya meningkat Lalu kita lihat Dari gambar ini Yang masih Meningkat dibutuhkan Adalah yang Skillnya tinggi Yang skillnya Sedang-sedang Ini mulai digantikan Oleh robot begitu Sementara yang low skill Benar masih diperlukan Misalnya satpa Misalnya Apa Orang-orang yang Masih perlu Untuk Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Di lapangan begitu Tetap diperlukan ya Tapi kita lihat Standart dari Kebutuhan perusahaan Sekarang meningkat Jadi kalau tidak Tidak punya skill yang tinggi Ya kita akan Susah Karena yang tanggung-tanggung Ini akan digantikan oleh Mesin Dan AI Dan robot Nah ini menurut Mas Menteri ya Jadi memang Katanya 80% dari Tenaga Apa? Bukan tenaga Kita yang belajar Begitu Kuliah Itu mungkin ternyata Mungkin ujungnya nanti Dia bekerja di Tempat yang Mungkin backgroundnya Berbeda dengan apa yang Major Bidang yang dia Ambil waktu kuliah Tadi Pak Yusuf Sempat bilang gitu Kok salah jurusan Atau apa Begitu Karena memang Di dunia bekerja Tiba-tiba mungkin Apa yang dulu kita sekolah Bisa-bisa Tidak langsung Atau tidak Berbeda dengan Apa yang nanti kita Lakukan dalam pekerjaan Ditambah lagi Ada bad news ya Kita lihat Lutek-tek company Yang begitu Mengharu biru Pertumbuhannya Menginspirasi kita Tiba-tiba terjadi Lay off Masal Ya Perusahaan-perusahaan teknologi Sekarang banyak yang Menaukan Rasionalisasi Lay off Karyawannya Nah tentu Menjadi makin berat Bagi para sarjana-sarjana baru Karena kita saingannya dengan Mereka-mereka yang sudah Experience Jadi yang mereka experience ini Ada yang di lay off gitu ya Sementara yang Sarjana baru Yang akan bekerja ini juga Mencari begitu Tempat-tempat untuk bisa berkarya Begitu Nah Sekarang untuk menjadi Bisa di Diterima Begitu Di Apa Di-adopt Di dalam sebuah Menikman pekerjaan itu Ternyata Bahkan entry level saja Itu diminta punya pengalaman Karena itu Program Seperti MISB ini Itu salah satu yang menurut saya Sangat penting Karena ini menambahkan Experience ya Dimana Hal-hal yang nanti dikerjakan Adik-adik mahasiswa ini Menjadi Salah satu bagian dari CV Yang bisa ditambahkan Sebagai background experience Karena untuk Sekarang untuk bisa diterima Bekerja itu Ditanya Pernah mengerjakan apa Nah itu portfolio Portfolio-portfolio Area-karya yang sudah dilakukan Itu ya Dalam hal Pengalaman-pengalaman Yang dilakukan sebelumnya Itu menjadi sekarang Penting Bahkan untuk entry level Nah ini beberapa top Job spesialisasi Spesialisasi ya Yang dimunculkan dari Job outlook Yang ketiga Yang di front end Yang terkait dengan Sales Marketing Kemudian di sisi Backroomnya Ada yang terkait dengan Product Terkait dengan IT Ini juga meningkat Begitu Dan juga terkait dengan Managing the business Keuangan Akuntansi ini juga Mesti diputuhkan Begitu Nah kita ada Emerging-emerging Job rules yang meningkat Contohnya ada tujuh Emerging job rules Ini dari LinkedIn Antara lain yang dia Spesialis di bidang AI Kemudian Devop Engineer Ada juga Customer sukses spesialis Bagaimana Bisa membuat customer Mendapatkan value Untuk Mendapatkan solusinya Data scientist Software developer Engineer Business operation Specialist Product owner Product manager Inilah Emerging-emerging Job rules yang Muncul Dan saya rasa Adik-adik mahasiswa Perlu juga melihat Apa yang lagi Diapresiasi oleh Market Karena itu program-program Yang dilakukan Seperti di MIGTI ini Saya rasa Masuk ya Di dalam Tujuh Emerging job rules Yang ada di link ini Nah juga muncul Dengan adanya teknologi Yang terus berkembang Ini ada yang Berkurang Job-jobnya ya Seperti data entry Administratif Yang berulang Itu mulai digantikan Oleh robot Sementara yang tumbuh Juga ada Yaitu data analis Data scientist AI Machine learning Big data specialist Digital marketing Proses automation Business development Digital automation Information security Software application developer Dan IoT Ini adalah job-job Baru yang akan Tubuh ke depan Dan apa yang Mending kita harus Kita lakukan ya Saya rasa Kita harus adaptasi Dengan apa yang menjadi Konteks baru ke depan Dan kita juga Membalans Antara konteks teknologi Dengan konteks Kemanusiaan Teknologi ini Harus untuk kemanusiaan Oleh karena itu Sekarang Dalam hal kurikulum Kurikulum Harus memandukan Aspek humanity Humanity ini yang Di bawah nih Yang heci ini Dan aspek-aspek teknologi Atau STEM Jadi Aspek humanity Etik Kreativity Imagination Menjadi sangat penting Kedepan ya Kedepan eranya Imajinasi Inovasi Kreativitas Itu justru akan menjadi Disitulah perannya manusia Sementara yang berulang Yang masih otak kiri Yang sekedar logik Itu bisa diganti oleh komputer Nah kemudian Kemampuan di bidang Sains Teknologi Engineering Matematik Ini jadi Makin penting Dipadukan dengan humanity Nah ke depan Saya rasa pendidikan Juga harus mulai Bicara Use case Use case Atau problem Yang kemudian Harus di Solve ya Dari Mungkin problem driven Learning Kemudian Identifikasi ya Apa yang kemudian kita bisa Lakukan Dan perlu kita ketahui Dan kemudian nanti kita belajar Dan menerapkan menjadi Solve-solve Yang nantinya akan Berdampak langsung Di masyarakat Nah ini beberapa Skill-skill yang memang nanti Sangat diperlukan Untuk bekerja ke depan Ada aspek kognitif Termasuk critical thinking Berkomunikasi Kemudian Melakukan perencanaan Dalam bekerja Self-leadership Memimpin diri Untuk bisa produktif Untuk bisa proaktif Untuk bisa kontribusi Kemudian Interpersonal Dari tadi ya Eranya kolaborasi Kita penting sekarang Untuk bisa Berhubungan dengan baik Dengan berbagai Kalangan Dengan partner Begitu Untuk bisa Tumbuh Bersama Dan juga Digital Digital menjadi elemen penting Di dalam Future skill Untuk bekerja ke depan Dan Ini ya Antara lain yang Netral Yang semua butuh Dalam Tantang-tantang ke depan Antara lain kreativitas Critical thinking Management diri Social Kolaborasi Personal Interpersonal Dan juga Fokus Harus bekerja dengan fokus Jadi ini ya Saya rasa ke depan Pendidikannya akan Tentu akan memandukan Terat revolusi digital Dengan keberlanjutan Dan juga Kebangkitan dari Kemanusiaan Yang memandukan Antara terkait Aspek teknologi Maupun kemanusiaan Dilakukan dengan Bermakai macam Metode Termasuk hybrid Seperti ini Belajar Dengan secara Fleksibel Dibantu teknologi Dan belajar Gak pernah berhenti Dan semakin Personalized Kontekstual Saya rasa program Yang dimikti Kan juga Macem-macem Nanti personalized Kontekstual Kepada masing-masing Customized program Yang diperuntukkan Pada teman-teman Semua Ya ini sekedar Mungkin Kita nanti Akan bekerja di mana Di industri apa Apa skill yang dibutuhkan Perusahaan apa Itu tentu akan menjadi Hal-hal yang akan dipikirkan Bagi teman-teman Yang akan masuk dunia kerja Dan saya rasa Saya akan berikan beberapa tips Pertama Saya ingin bilang Tentu dimulai dari Kesadaran diri dulu Kesadaran diri Kita ada di mana Dan dimulai dengan Mengenali diri kita Terus kita ingin Bisa memberikan Fahadah apa Manfaat apa Dari keberadaan kita Kita ingin memberikan Impact apa Kita punya tujuan apa Apa saja Gak ada yang salah Sejauh itu Hal-hal yang baik Kemudian kita tahu Apa kondisi kita Apa kekurangan kita Nah mungkin dengan program ini Inilah bagian dari kita Untuk mengisi Agar kita bisa memberikan Kontribusi Impact kita Di dalam Timpungan nanti Kita akan berikan kontribusi Dan Juga kita harus berani Berani ngambil risiko Jangan takut Berani ngambil tantangan Dan tentu harus juga Bekerja keras Jangan hanya Sekedarnya Harus berani mengambil Extra miles Memberikan tambahan-tambahan Pekerjaan yang membuat kita Bisa belajar lebih banyak lagi Berani mengambil tanggung jawab Ikut memberikan Kontribusi Dimanapun kita berada Begitu ya Kemudian juga yang kedua adalah Kita harus punya mindset Yang tumbuh Jangan merasa udah pinter Jangan merasa udah Bisa Begitu Selalu menumbuhkan diri Dengan growth mindset Apapun tantangan itu Sebetulnya adalah Kesempatan Untuk belajar Kemudian kita harus Terus Persisten Sabar Istiqomah Begitu Kalau gagal Jangan mundur Tetap Belajar dari kegagalan Untuk kita Maju ke depan Dan kita adalah aktor ya Aktor untuk melakukan Perubahan Begitu Kegagalan itu Hanya Sebenarnya Learning untuk kita nanti Bisa mengambil hikmah Dan tumbuh lagi ke depan Dan harus Dapatkan mentor-mentor yang hebat Belajar dari orang-orang yang lebih hebat Yang menginspirasi Seperti para mentor yang ada di MITI ini Para dosen Yang tentu bisa membuat teman-teman Terinspirasi Untuk bisa Berkembang Terakhir Tentu kita harus Bermanfaat Kita harus memberikan impact Dimanapun kita berada Lakukan yang terbaik Dimanapun kita berada Dan sehingga keberadaan kita ini Bisa menjadi rahmat Menjadi manfaat Menjadi nilai tambah Dan kita menjadi Harus menjadi Sebuah bagian dari tim Sukses kita adalah sukses Kalau kita sama-sama sukses Kita sendiri itu Gak bisa Sukses itu harus bersama-sama Sehingga Bisa Saling menubuhkan Saling menghidup-hidupkan Dan sukses kita itu Adalah kalau kita bisa Membuat orang lain sukses Membuat customer kita sukses Membuat Teman kita sukses Membuat Apa Unit lain sukses Itu adalah Hal yang Menjadi prinsip-prinsip Untuk sukses ke depan Jadi sukses kita ke depan Itu kalau kita membuat Orang lain sukses Membuat customer kita sukses Begitu ya Teman-teman semua Yang bisa Saya share Untuk sukses